Intro Video kali ini kita bakal menceritakan tentang misteri KKN Wow, pasti di pikiran kalian kalau mengenai KKN itu adalah KKN di desa Penari di daerah Banyuangi ya Entah ya itu ceritanya emangan fakta ataupun hanya sekedar marketing untuk film Soalnya kan sekarang kan cerita KKN di desa Penari itu kan sudah menjadi, sudah dijadikan film gitu Sudah nonton belum, apakah belum keluar sih ting? Belum, belum keluar Oke tungguin aja Sudah tahu, ya pokoknya gitu lah Entah ya itu mau fakta mau apa ya terserah dia, yang penting kita juga sudah tahu kan ceritanya tentang apa Nah video kali ini beda nih, ini tidak KKN di desa Penari Tapi misteri KKN di desa Sukabumi KKN adalah kuliah kerja nyata Jadi pasti kalian yang udah kuliah pasti gak asing lagi lah sama KKN gitu kan Nah KKN itu biasanya diterapkan di semester limaan lah ya Kalau gak semester tuaan lah gitu Nah gitu pasti, nah KKN sendiri itu biasanya tidak bisa ditentukan Atau ada beberapa universitas yang bisa menentukan sendiri Nah jadi mahasiswa-mahasiswa itu Sebagian besar, ya sebagian besar mereka tuh bisa dapat daerah untuk KKN itu di desa-desa terpecil gitu Nah kalau di desa-desa terpecil kan pasti Bagi anak-anak yang kuliah di kota pasti kan susah menyesuaikan dirinya Nah contohnya seperti cerita yang bakal gue ceritain sekarang gitu Jadi Kalau anak-anak universitas dari kota kan bakalan susah beradaptasi sama lingkungan yang Maaf ya bukannya merendahkan kampung Tapi kan kalau kampung kan biasanya kan kayak fasilitas-fasilitasnya itu kan tidak se-apa ya Tidak secanggih yang di kota gitu loh Biasanya kalau di kampung-kampung itu kan masih manual Masih apa-apa tuh ya Listrik, ya alhamdulillah kalau masih ada Ada sebagian yang masih belum dapat listrik gitu Oke, jadi pada saat itu adalah satu kelompok anak-anak yang ingin menjalankan KKN di desa Sukabumi kan Nah, kita samarkan adalah toko utamanya itu adalah namanya Risa, ya kan Nah, Risa itu pertama kali dia datang ke desa Sukabumi Dia udah mempunyai kirasat yang Oh my God Ini nih tempatnya gitu loh Bukan karena tempatnya jelek Bukan karena apa Tapi pernah nggak sih kalian tuh kalau ke suatu tempat Tapi kalian tuh ngerasa Wah, ini tuh kayaknya bakal ada Hmm, hal-hal yang Maaf ya, gaib atau nggak Ya, bikin kulit berinding lah gitu kasarnya ya Gitu, nah Juga Hal yang makin mendukungnya juga Di satu kelompok itu ada anak yang indigobo Jadi, otomatis Ya, dia tau lah gitu loh Situasi keadaan tempat KKNnya dia pada saat itu Tapi, gimana ya KKN itu dibilang Lu kalau nggak ikut KKN ya bisa-bisa Lu di kuliahnya itu dipermasalahkan gitu loh Jadi, kayak yang Tahan-tahan deh lu KKN gitu loh Nah, sama halnya seperti cerita ini gitu loh Sebenernya dia juga udah Si Risa ini sebenernya juga udah nggak tahan Tapi, dia tuh kayak yang Yaudah lah tanggung Gue udah ngejak nih masa KKN gitu Jadi, pada saat itu ada mahasiswa yang dari kota Nah, dia tuh dapet KKN di desa terkecil Yaitu desa Sukabumi Nah, ya kalian tau kan ya Kalau perbedaan antara kota dan desa gitu loh Maksudnya bukan kenapa-kenapa Jadi, tuh pada saat itu Anak mahasiswa ini sulit untuk menyesuaikan dirinya di desa Sukabumi ini gitu Kan, kalau di perbedaan kalau kota itu kan Kayak fasilitas itu memadai ya Bahasanya tinggal Memadai Memadai Nah, kalau yang di pelosok itu Hitungannya ya Maka, apa ya Fasilitas-fasilitas yang apa adanya gitu loh Kayak yang masih ada yang manual Nah, itulah Itulah bedanya kota dan Desa gitu loh Desa tuh kayak yang Masih asri banget gitu loh Masih manual banget gitu Nah, jadi di kelompok ini tuh Masih ada anak indigo Satu anak indigo Nah, satu lagi tuh Yaitu contohnya lah Peran utamanya lah Yaitu namanya Risa Namanya gue samarin ya Soalnya Di cerita aslinya namanya disamarkan Jadi, si Risa ini datang pertama kali Ke rumah itu Udah punya aura-aura yang tidak enak Kayak yang punya perasaan yang gak enak Oh ya, maklum lah ya Pertama kali kita datang ke ruangan Eh, kayak rumah baru gitu kan Pasti Jadi, mawar ini Pertama kali datang ke rumah itu Punya perasaan yang gak enak Bukan karena tempatnya yang jelek Kumuh I know Tapi Rumah ini emang benar-benar yang layak pake Tapi dia cuman gak ada Eh, cuman gak enak gitu loh Perasaannya Ya, sama halnya kayak kita Datang ke ruangan baru yang menurut kita Itu ada Ma'ahp ya Kayak guntuknya gitu loh Nah, Risa ini Ngeluh Masalah kamar mandi Nah, kenapa Kenapa sih dia ngeluh? Nah, disitu tuh cuman ada dua kamar mandi Yang satunya itu Udah berkeramik Warna biru Yang satu lagi itu Masih yang semen Dan itu pun atapnya masih bolong Bukan bolong ya Tapi terbuka yang gak ada atap gitu loh Bunyi Terus udah kan Nah gitu kan Terus Itu pun yang ada keramik yang warna biru Itu Udah Gak bisa pake Jadi yang dipake itu cuman yang Gak pake keramik Yang cuman semen sama atapnya bolong Itu doang yang bisa dipake Dua Ada dua kamar mandi Tapi yang dipake cuma satu Yang bisa dipake Nah, akhirnya yaudah lah Mereka Mau gak mau ya Daripada mereka gak Gak mandi gitu loh Hitungannya ya Mereka harus Ngantri kamar mandi tuh Dengan satu kamar mandi Buat rame-rame Nah itu Pada malam harinya Pada malam harinya nih ya Adalah yang namanya Rika Nah, yang Rika ini Kamar mandi Sendirian Kamar mandi sendirian Eh Semuanya yang Semuanya pada tidur nih Termasuk Risa dan kawan-kawannya Pada tidur Si Aziza keluar-keluar Udah melotot-motot Dia teriak-teriak Surupan Ya kan Dia kesurupan Tapi itu Sontak semua anak-anak Yang hitungannya ya masih Gimana ya Semuanya tuh pada yang Histeris Semuanya teriak Gak bisa yang Nenangin gitu-gitu Dan Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya tuh Di antara mereka itu Adalah satu Anak Kiai Mereka Yang anak Kiai ini sama sih Gak bisa ngobatin Orang kesurupan Tapi untungnya dia tuh kayak yang Nelfon bokapnya Bokapnya kan Kiai ya Nelfon bokapnya Dan akhirnya Bokapnya doain Ngasih doa gitu Dari jauh Dan akhirnya tuh Anak Sembuh Rupanya selesai Ngeri ya Sebenernya ya Kayak yang Seharusnya Kalau emang KKN kayak gitu Gue juga belum KKN ya Gue Apa kalian di rumah Ada yang udah pernah KKN atau apa Coba deh komen di bawah Gue gak tau deh Kalau KKN itu harus ada Pembimbingnya kayak Ketua Eh kepala desanya Gitu gak sih Maksudnya tuh gak Gak boleh jauh dari sana gitu Jadi kalau ada apa-apa tuh Masih Mereka tuh masih bisa Ngebantu kita Halnya Sama halnya kayak gini nih Kalau ada yang kesurupan kayak gini Kan setidaknya kan Ada Apa ya Kepala desanya Atau warga sekitar Yang bisa ngebantu gitu loh Paham gak sih Gitu Nah Akhirnya udah kan Selesai kesurupan Si Azizah ini Gak boleh ke kamar mandi sendiri lagi Harus dianterin Tapi Eh si Azizah kan Si Rika Si Rika ini gak boleh Ke kamar mandi sendiri Eh BTW ini Rika Gue samarin juga yang namanya ya Yang aslinya bukan Rika Nah Rika ini gak boleh Ke kamar mandi sendiri guys Tapi si Rika ini Bandel Bandel banget Akhirnya dia ke kamar mandi sendirian Eh kesurupan lagi Akhirnya dia pingsan Ini tuh dia gak boleh Ke kamar mandi sendiri Soalnya Kenapa Yang gue tau Kalau orang Kalau orang masih Kalau orang kesurupan itu Setengahnya mudah lagi Buat Dia dimasukin lagi Atau kesurupan lagi Mending kalau dianya tuh Kuat Nahan gitu kan Biasanya kan Kalau ada yang mau masuk ke Diri kita Kita bisa nahan dan menolak gitu kan Nah kalau dia yang Lempang-lempang aja Kayak gini Gitu loh Contohnya tuh malah Bikin susah yang lain Kalau yang lain Masalahnya yang lain juga Orangnya penakut Lo teriak satu Semuanya teriak Sian Setelah Rika sadar Rika pun langsung cerita Sama temen-temennya Kalau yang tadi dia lihat Itu adalah Sosok Hitam Besar Berbulu Serem ya Gak banyak kalau kita tuh Ngeliat hal yang serupa Gitu loh Gue juga bakalan Pingsan sih Juga ada Hal-hal yang Dibilang Mistis Iya ya Mistis banget sih Parah Soalnya Di tempat KKN dia itu Kayak di Mereka kan KKN kan ada Di ruangan Eh kayak di Dikasih kayak Tempat gitu kan ya Tapi tempat itu tuh kayak Yang Banyak banget berserakan Paku-paku coy Ya paku-paku itu udah Diberesin sama temen-temennya Si Risa Yang cowok-cowok tuh Ngeberesin Gini-gini Udah lo dong Seharusnya rapi dong Iya kan Kebesokan harinya lagi Itu pakunya Malik lagi Berserakan Padahal itu paku-paku tuh Udah diberesin sama anak-anak Tapi paku-paku itu Berserakan lagi Itu sih yang bikin yang Ya Mau ngelogika Mau lo positif Seribu kali pun Tetep aja Mana mungkin bisa gitu loh Paku-paku itu balik lagi Ke tempat Semulanya gitu Padahal udah dibuang Juga Ada Setelah-setelah kejadian Paku itu Terus Mereka tidur dong Tidur Capek kalian mikir Dan abis itu mereka tidur Eh si Risa Sama Ida Itu Ida itu adalah Sama ya Namanya Gue samarkan Tapi mereka juga termasuk Dari anggota PKN Ya kan Nah mereka itu Kebangun lah Dari tempat tidur Eh kebangun Kebangun dari tidurnya dia Soalnya mereka itu denger Kayak yang Mas suara itu berisik banget Joy Suara itu kayak yang Lu pernah gak sih denger Orang lagi nyangkul Tapi nyangkulnya itu Gak sendiri gitu loh Banyak Orangnya lagi nyangkul lah Gitu-gitu Sama halnya kayak gitu Mereka Bangun dari tidurnya Tapi mereka tuh yang Ngambil pusing gitu Mereka cuman Ya udahlah Tapi mereka tuh Mikirnya kayak gini Cuman bilang Gila ya Semangatnya orang-orang Orang-orang disini gitu loh Jam segini aja Mereka masih kerja Gitu Dia gak mikir panjang lagi Apakah itu beneran Orang atau enggak Atau apa Gak peduli mereka sih Yang dia Nilai adalah Wah semangat sih Orang-orang disini Gitu Dan setelah dari itu Mereka lanjut tidur Tidur ya Setelah lanjut tidur Kayak esokan harinya Mereka nanya lah Sama temen-temennya Eh lo denger gak sih Semalam itu ada suara nyangkul Gini-gini Sumpah coy itu berisik banget Dan gitu kayak gitu Tapi Temen-temennya tuh Gak ada yang denger Gila Yang denger itu Cuman Risa sama Ida Yang lainnya Gak ada Satupun orang Gak ada yang denger Masalah suara-suara Cangkulan gitu Serem sih Terus Akhirnya Si Risa sama Ida ini Kayak penasaran banget Sumpah Soalnya mereka tuh dengernya tuh Ini beneran jelas Gitu loh kan Ini tuh beneran jelas Dan gak mungkin Gue tuh salah denger Kalau sendiri pun Mungkin itu masih mikir Wah mungkin gue salah denger Atau Atau gue halu Atau gue sebenernya mimpi Atau apa gitu Tapi kan yang denger Kan juga Ida Juga denger Ida denger Dan akhirnya Mereka tuh Ngecek Saking penasarannya Mereka ngecek Ngecek ke sumber Yang menurut dia tuh Suara cangkulnya tuh Dari sono Yang gue denger Oh iya bener Dari sana Berduanya lah Dateng dia ke tempat yang itu Lo tau gak apa ternyata Ternyata isinya Ladang itu masih berantakan Dan mereka Dan mereka Langsung kayak gini Oh itu gak mungkin sih Ada orang yang kerja Dengan keadaan kayak gini Itu gak mungkin Itu tuh masih berantakan parah sih coy Kalau orang yang nyakul tuh Ya lu pernah kan liat kan Itu yang Rapih gitu loh Ini enggak Itu tuh yang kayak Berantakan parah Mereka langsung Oke fix Bye Gitu Kayak yang Bisa dibayangin ya Ya KKN Ya udahlah Harus dinikmati Sampai akhir Kejadian lainnya Jadi si Risa itu Waktu tuh lagi dapet Jam Bukan Bukan jam Tapi lagi dapet jatah Jatah buat cuci beli Piring Jadi tuh mereka tuh Kayak punya jadwal Buat cuci piring Nah saat itu adalah Waktunya si Risa Buat cuci piring Nah dia tuh Cuci piringnya tuh Dia nyetel lagu Gede Banget Itu biar dia Gak ngantuk juga sih Tujuannya ya Mungkin kalian yang di rumah Juga pernah lah Kayak gini ya Biar kalian tuh Gak ngerasa sendiri Dan gak ngerasa bosen Pasti kalian itu Nyetel lagu tuh Kencong Gitu kan Tapi Si Risa ini Ngedenger kayak yang Ada suara Kakek-kakek yang Hmm Hmm Gitu coy Jadi dia Jadi kayak gimana sih Pas lagi lo Lo nyetel lagu Yang lo udah apal Di lagu gak ada nih Lirik-lirik yang Hmm Gak ada Akhirnya tuh Dia penasaran banget kan ya Ini apaan sih Atau temen-temen gue Yang lagi nyasain Atau apa Gitu kan Itu dia Nengoklah kanan Nengoklah kiri Gak ada tuh Satupun orang disitu Jadi kayak yang Yaudah lah Mungkin gue apal deh Masih yang Oke lah Gue bisa-bisa nyuci coy Tapi Suara yang Hmm Hmm Itu makin kencang coy Dan itu tuh kayak Suara kakek-kakek gitu loh Maaf gak sih Dan suara itu Malah makin kencang Dan akhirnya Si Risa ini lari Ngibrit Langsung ke temen-temennya Terus dia langsung cerita Ke temen-temennya Masalah hal yang kayak gitu Ya Allah Udah hal-hal yang Mistis-mistir lainnya Juga udah gak masuk logika Ditambahin hal-hal yang kayak begini Makin gak betah tuh anak Ya kan Nah selanjutnya juga Hmm Ini adalah minggu terakhir Kelompok ini Diundanglah sama kepala desa Untuk merayakan maulid nabi Di kediaman Beliau Gitu kan Nah Tapi Hmm Apa Jarak antara tempat dia KKN Sama tempat kepala desa Ini jauh coy Otomatis Mereka harus memikirkan nih Caranya gimana Gue nyampe ke sana Ya kan Akhirnya dia tuh nyewalah Angkot Tuh Angkot disewa sama dia Mereka bertujuh nih Sekelompok ke Otw Ke tempat si kepala desa kan Pas lagi ke sana Si abangnya berhenti Udah nih Cuman cukup disini doang Gak bisa masuk lagi Soalnya tempatnya tuh emang bener-bener Bukan tempat ya Tapi jalanannya tuh bener-bener terjal Maksudnya tuh susah lah Buat dijal Buat dimasukin sama Angkutan Kayak gitu Angkot itu Sudah kan akhirnya mereka harus Ya terpaksa untuk jalan kaki Menuju Kediaman bapak itu Ya kan Ya kalo gue jadi dia sih ya Yang gak datang juga gak enak sih Datang juga ya Begini Gitu loh Susah kan Nah akhirnya mungkin dia menghargai gitu loh ya Datang lah dia ke sana Pas lagi datang ke sana Jalan tuh kakek Eh pas lagi pas banget dia turun Si abang-abangnya ngomong kayak begini coy Hati-hati neng disini Disini tuh tempatnya Mohon maaf ya Hal-hal mengerikan itu kayak Misdis-misdisnya tuh bener-bener kental gitu loh Jadi udah digituin sama abang-abangnya Pokoknya disini tuh Kejadian-kejadiannya tuh bener-bener Ya Begitulah ya coy Misalnya kalian gambarkan dalam imajinasi kalian Nah pas lagi dia jalan Menuju kediaman Kepala desa itu yang mengundang dia untuk Merayakan maulid nabi Tiba-tiba Adalah suara kuntilanak coy Kuntilanak Iya bener Kuntilanak Pernah gak sih dengerin kuntilanak yang Kenapa mirip Iya Pokoknya kayak gitu Dia ngedenger yang Nih coba Kalian tau kan Yang pas si Rika itu keserupan Mereka tuh pada teriak-teriakan Ikut Ikut teriak-teriakan Gimana ini Yang jalanannya juga udah kayak begitu Gini kan Terus dia ngedenger suara kuntilanak Akhirnya mereka tuh yang Mau lari juga gak bisa Tempatnya Jalanannya tuh yang bener-bener Yang rusak coy Kalau dia lari Ya otomatis mereka takutnya jatoh Jadi mereka tuh pas lagi Ngedenger bunyi kuntilanak Kayak gitu Mereka tuh langsung pada Pegangan semuanya Bertujuh-tujuhnya tuh Pegangan semuanya Kalau pegangannya dia udah lepas Otomatis nih anak Pasti kocer-kocer Gak jelas ada yang lari kesana Ada yang lari kesini Dengan keadaan yang Jalanan terjal Kayak gitu Dia bisa jatoh Ataupun dia bisa mencar Kemana-mana gitu loh Akhirnya mereka jalan Tetep berpegangan tangan Ya udah Kita jalan Gak usah dengerin coy Anggap aja tuh apaan Kayak gitu mungkin Ya kan Serem banget sih Ih gue gak habis pikir sih Kalau gue ada di keadaan itu Nah Akhirnya mereka nyampe lah Ke rumah Ke rumah kepala desanya itu Dan akhirnya mereka merayakan Maulid Nabi disana Gitu kan Ya Meskipun dia harus Berpegangan tangan Dengan keadaan yang lampu Masih cukup minim Ya kan Tapi akhirnya lah Mudulnya dengan niat yang baik Mereka akhirnya sampai Ketujuan Gitu Ya Bisa kita ambil ya Positifnya dari KKN Ini adalah KKN itu positifnya tuh ya Kita bisa mengaplikasikan ilmu kita Yang kita dapat Di universitas Atau kampus ya Juga Kita bisa lah Belajar berbaur Sama masyarakat sekitar Tidak hanya di kota Tapi kita juga Bisa berbaur di Masyarakat yang masih di pelosok Gitu ya Masih di desa-desa Gitu sih Ya pokoknya Nah itu dia Nah itu dia Kisah mistis KKN di desa Sukabumi Pokoknya Tungguin Video-video kita Selanjutnya Di kamis Sebelum malam Jumat Bye-bye Sampai jumpa